Chanda Sandiaga Uno, kedubes penyeorang Australia senangga film horror. Dan juga sebaliknya, vice versa. Dan menurut saya, kita tinggal mendorong lebih banyak inisiatif-inisiatif dan aktifasi agar lebih dikenal film Australia di Indonesia dan film Indonesia di Australia. Dan juga dengan streaming, kita lihat sudah banyak sekali platform yang bisa digunakan. Yang kedua, genre apa? Menurut saya, kalau saya lihat dari pengalaman film-film petualangan dari Australia ini sangat diminati di sini. Dan kalau dari Indonesia, mungkin saya tidak tahu kalau orang Australia senang nggak film horror ya. Tapi di sini senang banget film horror, walaupun ada film-film dengan isu yang cukup sensitif yang berhasil diangkat di sini. Seperti saya baru saja kemarin menonton satu film bagus sekali, judulnya Tuhan Ijinkan Aku Berdosa. Itu yang mengangkat isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Jadi, dulu isu-isu sensitif seperti itu tidak banyak ditampilkan di Indonesia. Tapi mungkin di skala internasional juga bisa diterima. Jadi, beberapa genre termasuk juga film-film yang dishoot di Indonesia untuk film Australia dan film Indonesia yang shoot di Australia. Saya lihat film The Architecture of Love itu banyak syutingnya justru di New York ya. Seperti filmnya Marissa waktu itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan itu bisa dishoot juga di Perth because you're Western Australian atau di Sydney sekaligus juga mendorong kerjasama yang lebih erat lagi.